Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh jangan bukannya mengumpulin laki Gue jadi wartawan-wartawan ya, nanya-nanyain lu ya Lu gak jadi Dalton Gomez-nya? Nanti, nanti, terakhir ada dateng deh Oh gitu, oke Halo Mbak, Mbak, Mbak Riana Iya Mbak Riana Iya Mbak Riana Iya Mbak Riana Iya Mbak Riana Mbak Riana Mbak Riana mau nanya dong? Nanya sama siapa? Sama Mbak Riana Sih, bukan Riana Mbak siapa? Mbak Riana lagi di dalam, orang lagi kondangan Mbak siapa? Kok suaranya bagus banget? Iya Penyanyi Bukan Apa dong? Nyari ya? Kok kayaknya akhir-akhirnya otak sih Kayak buntu terus ya? Kok dari dulu? Oh iya juga ya Ya sudah, makasih Mbak Mbak nih yang bercanda Oke, saya masuk dulu ya Udah cobain kambing gulingnya belum mas? Belum, belum Saya kan wartawan di depan aja mbak Oh gak, belum mas? Nanti bawa, bawa aja keluar ya Oh ntar saya kotakin ya? Ya gak usah dikotakin Di piring aja Apa kambingnya yang utuh saya bawa Ntar masih guling-gulingin sendiri Gedean dong Gak usah ya Udah deh Makasih Mbak Ya mari Nungguin Riana lama banget nih Halo Eh Mbak, Mbak Riana ya? Saya? Halo Mbak Riana Ini mau nanya soal pernikahannya nih Mbak Nikah sama siapa? Dalton Gomez kan? Bukan Saya petugas catering Aduh Kenapa? Petugas catering keluar-keluar Mbak Di dalam aja Ya kan saya ngecek stok makanan gitu Kan harus dikirim-kirim Kalau di luar kan bukan cek makanan loh Di luar gak ada Di sini gak ada apa-apa Saya sendiri juga di sini Oh iya Enggak saya mau cek angin aja Isi ban kali ya Cek angin tuh Bles Masa siapa ya? Kalau boleh tau Saya Ray Nama panjangnya? Naldi Saya udah tau Ray, Ray, Ray Naldi Jangan canda mula Mbak Aduh Bles, ngapain disini? Wartawan Oh wartawan Saya nomin Riana sama Dalton Gomez nih Dalton Gomez? Gomez Oh Gomez Iya Kalau saya boleh tau nih Keluarganya Dalton Gomez ini Saudara sama Mumu Gomez ya mas ya? Enggak, enggak, enggak Mbak saya lagi capek mbak Saya lagi nungguin artis nih Mau ngobrol Panggilin Ariana dong mbak Saya petugas catering Mas lapar gak? Laper Pengen apa? Kambing guling? Iya Kambing gulingnya abis Masih datang terlambat Kalau kami guling mah pertama kali abis Biasanya Es podeng ada? Ada, mau es podeng Sama Ya tinggal es rootnya doang Podengnya udah gak ada KITM di Promers Radio Guys, astronot NASA disebut lagi menanam tanaman cabai nih Jadi Pertama kalinya Dalam gravitasi mikro di atas stasian internasional luar angkasa Wow, luar biasa Ini kayak film apa ya? Kayak Oh iya iya itu Bending Interstellar Matt Damon Iya Nanam kentang Oh iya 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 Nanam kentang Apa ya? Nanam kentung di luar angkasa Terus ada temen Aduh ada temen yang kecil Siapa itu film apa itu? Tuyul dan Pak Yul Tuyul dan Pak Yul Jin dan Jun apa Tuyul dan Pak Yul? Jin dan Jun Selalu Tuyul lagi Selalu berdua Jin dan Jun Jin dan Jun Tak pernah ada duka Gue nada gue tuh pasnya cuman kalau nyanyi itu doang ya Kalau nyanyi yang lain gue gak pernah bisa bagus Panen dilakukan setelah empat bulan sebelumnya Para astronot mulai budidaya cabai Menurut rilis resmi NASA yang dilansir di Public World Budidaya cabai di luar angkasa adalah bagian dari eksperimen plant habitat No alah bodo amat ya pokoknya itulah Eh tapi kenapa cabai ya? Kan banyak gitu yang tanaman-tanaman lainnya gitu loh Misalnya apa? Nanam ini kunyit lengkuas gitu Lah kalau gue mah pas kecil belajarnya nanam itu Ini kecambah Kecambah iya Paling cepet tuh Tau gak lo? Tau gue kecambah Sama buat telur asin dulu tuh Iya lagi bener Bau banget tuh kalau bikin telur asin Nah makanya daripada itu planet jadi bau Ya kan makanya dia tanam cabai Iya sih Dan kalau orang Indonesia kan gak bisa tuh yang makan tanpa cabai ya Kenapa yang gak nanam terong? Enggak tapi dia kan yang nanam juga nasa Kalau terong Takutnya Apa? Takutnya ini Apa? Takutnya Mesti mikir tuh dia? Terus terong Terong Terus Ngomongin makanan kalau menurut lo makan kurang nikmat kalau gak pake Nah ini nih Gue kerupuk sih Gue sekarang lagi Gue dulu kerupuk Terus abis itu kecap Abis itu sekarang kayak pake bawang goreng enak ya Wah bawang goreng sih Duh Kerupuk Gue dulu ya Terus sambal juga Walaupun gue gak suka perus tapi harus ada dikit lah minimal Sambalnya Bawang goreng juga tuh Duh enak semua Itu digabungin semua tuh enak tuh pak Kalau petai mah udah ini banget lah pak Bentuk makanan sendiri gitu Kayak bukan tambahan gitu Iya iya Tapi menurut gue petai itu kemanis pak Bingung gue Bentuk makanan sendiri Itu lauk pak DGTM di Prambors Radio Kita lagi ngomongin apa ya Kita tadi lagi ngomong-ngomong tentang apa Gitu Apa mau mo Aku mau Bentar ya guys Aku liat dulu nih Agak penyar lupa topik sendiri tiga-tiganya lagi Ini ngomongin vaal makanan Menurut lo tuh kayak Kurang Kalau pake Kalau gak pake apa sih Kerupuk kah Sambal Atau apa gitu ya Iya Ada inar 36 nih Katanya paling gak bisa deh Kalau gak pake kecap Gue tuh bingung banget Semua orang tuh kayak apa-apa pake kecap Ih enak tau Rasanya jadi kecap cuy Enggak Beneran enak Rasa jadi kecap Kecap tuh penyedap Gimana sih Enggak tapi jadi dominannya tuh rasa kecap Iya enggak tapi ya Gimana sih Nih nasi kepadu Nih apa ya Ayam kepadu sama kecap Beda rasanya sama sapi kepadu kecap Kok rasa jadi kecap Ayam kepadu sama kecap Tapi jadi manis Lah iya iya Manis lo kasih gula juga manis Eh ayam kepaduan Suara mau gak Sebel banget Ayam kepadu kecap Ayam kepaduan suara Gisono Sudahlah Gak usah terlalu bertele-tele Yaudahlah Karena kita mau bacain tweet-tweet dari kolam muda Silahkan Gina Ini ada Desti ya Gue bantuin deh Gien Oke Kurang banget deh Kalau gak ada kerupuk kemplang Nih gue kemplang sih Diceplok lagi Diceplok ya Nih saya tulis kali ini Kok telur digaplok tuh gimana sih Sorry Kok lu yang sorry emang lu yang tulis kan Bukan Aku udah minta maaf ya Nih ada siapa nih Me'i 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 lagi Halo Me'i Halo Me'i kamu gimana nih Gimana Kamu paling gak bisa Kalau makan gak pake apa Kalau makan paling gak bisa Harus ada sambel Oh sambel Oh harus ada sambel Paling gak bisa Kalau harus ada sambel itu gimana Enggak Paling gak bisa Kalau gak pake sambel Sambel apa yang paling kamu suka Me'i Sambel apapun Sebenernya suka Tapi paling suka tuh Kalau misal sambel cumi gitu Dan kayak agak berminyak-berminyak Itu enak banget sih Uduh Iya 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 Gokil sih emang The best Bukan sambel goreng dong Beda Minyak pak Ya minyak kan Sambel kan juga ada minyaknya Lu gak pernah buat sambel di rumah Eh tapi kamu Kalau misalnya sambel gitu Suka bawa-bawa dari rumah gitu gak Maksudnya Di rumah tuh stok terus gak Iya Bahkan Kalau Mau keluar kota Kayak gitu Yang pertama diri situ Harus sambel gitu Bahkan kadang beli di online Kan kadang banyak ya Di online kayak gitu Iya dan bisa tahan lama ya Kalau yang Di online-online itu ya Iya Iya bener-bener Oke-oke lah Kalau gitu Menarik-menarik ya Kalau menurut gue sih Menarik-menarik Menarik tapi lo gak tanya lagi gitu loh Andi gak ada micnya deh Yaudah deh Mei Ngomong apa juga Kedengeran lo Gue jambak lo Lo mau berduaan sama gue micnya Aduh Aduh nanti hilap lagi Mei makasih ya Hidup sambel Hidup sambel Dadah Mei Tiga ITM di Prambods Radio Nih sutradara dan kreator dari Squid Game Itu ya Hwang Dong Yuk Dia konfirmasi kalau Bakal ada season 2 nih Hwang Dong Yuk Hwang Dong Jadi nyariin uang terus Hwang Dong Yuk Hwang Dong Yuk Makanya dia jadi produksi lagi Karena kaya perlu uang lagi Yuk uang yuk Uang yuk gitu Kasian deh temennya Iya ya Sorry bro Temennya gak Lihat tuh temennya lagi sibuk sendiri tuh Nah Kok ada genus sih pagi-pagi ngapain sih Dia bilang kalau ide ceritanya tuh udah ada nih Buat season kedua gitu ya Tapi detailnya sih Udah ada Hah? Squid Game udah ada Belum Yang season kedua belum Tapi udah mau dibuat gitu Kayak resmi deh Gue buat deh gitu Tapi gue bingung sih Soalnya kan yang dua pemerannya tuh Kayak isep gitu ya Iya bukan kesirat Jadi lubang-lubangnya tuh kayak Lobang-lubang penghisap gitu Begitu lo kalah Masuk ke dalam Kalau gue ini deh Apa namanya Lompat tali Soalnya gue dari kecil tuh Selalu gak bisa lompat tali Tapi lompat talinya tuh kayak Tali api gitu guys Tali api Gue ngeri abis Ngeri abis Keren gak Das, das, das gitu Kalau lu apa-apa Tali api Apa tuh? Ya lu bikin permainan gitu Selain galasin Selain galasin Ya kan kalau Squid Game terkenal dengan itu kan Ada apanya gitu Tok jongkok Tok jongkok Itu lebih ke sirkus deh kayaknya Kayak aja deh Pas jongkok di bawahnya tuh ada kayak Ada kayak jarum-jarum gitu pak Aduh ada tombak lagi Langsung cerok gitu Masuk jadi santai dong orangnya pak Tok jongkok tuh dia harus jongkok ya Kalau di deketin ya Iya pak Kalau gak jongkok dia ngejaga Oh berarti kalau gak jongkok yang dia mati kan ya Iya Kurang seru pak Kurang seru ganti pak Oke deh kalau gitu ganti deh Gimana kalau main bekel Main bekel Nah main bekel Terus dia misalnya kalah dia kesirap ke dalam lubang-lubang Coklat Coklat mainan gini Jadi gabung aja lah Soalnya tuh durasi filmnya gak begitu panjang ya Aduh Nah kalau mudah Iya tungguin aja lah Squid Game 2 ya Oke Kembali lagi di jam 7 Desa Gina Kenny di Prambors Radio Mencengangkan Sungguh mencengangkan Sekali kaulah muda Sangat mencengang Ngangangkan Apa touch Di tahun 2023 Itu jembatan terpanjang di dunia Akan ada di Indonesia Wow Treg 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 Cukup ya Ini nanti jembatannya akan dari Jakarta sampai Papua nih kalau gak salah Hah Hah Kenapa semua pada bongong sih Wow deket banget itu Gak betul ini lewatin laut tuh kalau gitu tuh Kalau berurut gue sih Sampai bawah-bawah tuh Iya Kolong laut tuh Lewat kolong laut Iya Kolong laut siapa ya? Kolong wewe itu pak Waduh Hardir kalau misalnya mau lewat kolong harus cuci dulu cuci kolong Cuci kolong Mobil kali ya Nanti ya kalau muda abis pedas Tobakan babi sama Niki Every summer time Kalau muda Sekarang kita masuk ke Pedas Apa itu? Perkataan disini Baiklah pertanyaan pertama ini adalah berhubungan dengan babi ya Iya pak Babi Nah ini gue tau nih semua nih babi 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 apa yang sukanya ngabisin makanan orang lain Babi hutan Aduh maksud jawabannya standar banget begitu guys Babi rakus pak babi rakus Ah ini juga sama aja cowok-cowok juga sama standarnya Tentunya kita Babi sorry makanannya saya habisin tadi Itu dia minta maaf Baby sorry Cuman dia minta maaf doang Nah anak lo baby ya sebenernya Baby sorry gitu ya Lo lagi ngomong sama pacar lo ceritanya Baby sorry gitu Itu namanya izin doang Minta maaf Minta maaf Itu namanya nyesel Itu babi nyesel pertanyaannya beda nih Oh iya juga sih Ini babi apa yang suka ngabisin makanan babi temennya Babi bilang bilang makan punya orang Bagus banget Parah pak Disinilah kita bisa mengetahui kekreatifitasan dari seorang Nikta gini dalam menjawab sekat teki ya Gak ada kreatif Masih ada dua pertanyaan lagi Oke ayo pak aku udah gak sabar Nah kita ngomongin soal kekelakuan babi Kelakuan babi Babi itu biasanya kalau lari zig zag Iya pak Ini babi babi apa yang lari berdiri pakai dua kaki Ayo Silahkan Kenny Babi lu Kalo malang ngatain Malang ngatain yang lain Kalo diri ngatain ya 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 Wah Artu peringatan Sorry Sorry pak Asih kartu merah langsung pak Ya Andi mau coba jawab Saya pak Babi apa yang jalannya berdiri Eh pak larinya berdiri kayak Pakai dua kaki gitu Bah Bisa gitu bah Wah Eh Bisa 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 gitu Oh Bisa Sebetulnya bagus Tapi saya kurang menerima Karena Cuma Gina yang bisa menjawab Ketanya Aku tahu Aku tahu Otaknya kecil Gina Babi babi apa yang kalau lari pakai kaki dua Babi babi dan ibu-ibu Itu bapak-bapak ya Terakhir ya Terakhir ya Masih tahu teman tentang babi Iya pak Kalo ada babi lari sama ibu-ibu Kira-kira ibu-ibunya ngibrit gak pak Babi babi Kalo ada babi lari sama ibu-ibu Iya Babi babi Ada apa Ibu-ibu Ada babi lari sama ibu-ibu Ada apa Ada-ada saja Kan babinya pak Waduh Oke Ngomongin selalu babi terakhir ya Ini tanya terakhir Babi babi apa yang pamit Ayo Kayak nih Babi ay Itu bagus Itu bagus Babi ay Bagus Tapi Sayang-sayang gak harus dipakai Oh kenapa Karena kita nanti masih ada dua step lagi menunggu yang terakhir Masih menunggu dua step ya terakhir Silahkan Kalo gitu Andi atau Balke mau jawab Balke-balke Babi apa yang pamit Babi aku pulang duluan ya pak Wah itu juga bagus tapi Kurang-kurang ngenak ya Nah ini Ini kedua lucu nih Ayo Andi punya jawaban Saya abstain dulu pak Apa gue boleh gitu juga Boleh gak Nggak bisa Terakhir Ini buat terakhir doang loh Ayo Gina ini Babi babi apa yang pamit Babi Babi Saya besok-besok gak ikutin pedes lagi lah Nggak bisa Karena aku sudah menjadi ikon dari pedes Lu udah di kontrak 10 tahun loh Babi Desta Desta Selalu menemani Kamu di pagi hari Desta Selalu menemani Kamu di pagi hari DGTM di Prambuars Radio Gantung terpanjang di dunia sekarang Portugal tuh ada sepanjang 516 meter Wow Itu adanya di Megamendung Iya Mau apa Mau apain Enggak 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 Megamendung bukan ini yang dekat puncak ya pak Iya emang iya Oh Ini ada kolam berenang ya Iya banyak vilanya Kalau ada kolam berenangnya tuh relatif Eh bukan relatif Bapak tergantung Amin mil Tolong Tergantung kavelingnya Oh iya juga sih Lanjut Hai ini pukul langsung oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil Lewat akun Instagramnya Tepat saat melakukan groundbreaking program pariwisata unggulan di Jabar Oh gitu ya Eh lu kalau pergi-pergi lebih suka Darat, air, udara Sungai, danau Wow Atau kali lu Kali lu Kali lu Gue tuh sebenernya paling suka pak Gue tuh paling suka naik kereta sebenernya Iya 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 Dulu tuh gue sukanya karena banyak pedagang yang menjajakan ini Kalau misalnya pas lagi di stasiun nih Berhenti kan lu kalau gue Jakarta Solo tuh dulu Amal keluarga gue Banyak yang berhenti nawarin makanan gitu Dan gak rusuh Terus tidur di bawah kolong Lu pernah gak tidur di bawah kolong kereta Bukan di kolong keretanya maksudnya di kolong bangku kereta Lu gak bisa beli tiket apa gimana sih pak? Bukan Jadi kalau misalnya dulu kan kita duduk tuh Iya Kan empat Adap-adapan kan Iya Empat orang gue Nyokap Kakak gue sama bokap gue Belum ada diri waktu itu Terus? Di bawah tuh gelar koran Jadi kalau misalnya tiduran tuh jadi bisa selonjoran semua Kalau besar bahan Iya Lu gak pernah naik kereta sih gin Gue naik kereta Kereta malam lagi Dia serius gak sih lo? Gigi-jigi-jigi Gue udah tau banget ya pengen nyanyi itu Susah ngobrol sama orang ini susah Lu tuh 8 tahun gak pernah ganti lagu loh gin Itu Habis lagu kereta lain belum ada lagi sih Gimana dong? Ada sih bu Tapi barat 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 Lagu bule ya pak Yaudah Kalau desa tadi apa ya? Gue jauh lah Gue lebih suka udara lah Ya udara sih cepet emang Gini apa? Iya sih Gak tau gara-gara kemarin abis road trip ya Gue jadi suka jalan darat Jadi gak tergantung gitu loh waktunya Gak tergantung sama transportasi umum yang jadwalnya sudah ditentukan gitu Bisa bebas Mau pulang kapan gitu Mau pergi kapan Oke lah kita tanyain ke kala muda nih Kira-kira kamu lebih suka apa nih? Naik pesawat Naik kereta Naik mobil Ya kasih tau di at Prambors dengan hashtag DGITM Dastagina Kenny di Prambors Radio Kalau lu nih kala muda lagi pergi-pergi Sukanya Pakai apa nih? Darat, air, atau udara ya? Pakai darat Yes Darat, darat Ada Risma nih katanya sebenarnya suka lewat udara sih Karena nyampainya cepet Tapi sekarang kebanyakan aturan jadi males Lewat darat sama air juga enak Tapi waktu tempunya lebih lama Lah dia gak jawab Jadinya dia suka apa Cuman menjabarkan doang Dari Chris Wan nih Dia bilang katanya Aku suka banget lewat bawah tanah Kata lewat bawah tanah Lewat bawah tanah Kalau gue sih kalau Tapi kereta bawah tanah? Iya Tapi kalau gue setelah gue pikir-pikir ya Kayaknya gue lebih suka kemana-mana di kapal selem deh Enggak ya Kalau kayak pernah naik kapal selem aja Empe-empe Kalau gue isian ya isian Aduh enak lagi Aduh isian telor lagi ya Aduh enak Ya isian telor berarti Kapal selem Iya sih Gimana sih? Temen lu gimana sih pak? Salah lagi Ada lenjer Ada yang Kalau gue seolahnya keriting Lo kalau capek tuh lenjeran Selonjoran Selonjoran maksudnya juga Ini dia cerita sama di online on the phone nih Kita punya siapa balki? Lia pak Lia Lia pagi Hai Lia Lia Kamu lebih suka darat? Laut? Udara? Atau pot? Kalau aku lebih suka udara sih kak Kenapa deh? Lebih cepat ya? Iya Udah gitu bisa lihat pemandangan gitu kak Banyak awan Ada burung-burung juga Oh banyak burung-burung Burung apa sih yang paling kamu suka? Itu burungnya di luar pesawat Atau di dalam pesawat tuh? Aduh Di luar dong kak Oh di luar ya Iya Tapi transportasi udara itu adalah Transportasi paling aman sebetulnya Iya 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 gue tau Kan emang dibilang pesawat adalah Transportasi paling aman Tapi begitu sekalinya Ada Ya gak sekalinya Sekarang bis malam segala macem Atau apa kapal laut Atau Mobil Ya intinya mah kalau emang Sudah takdirnya mah ya Ada ada jalan Iya kan? Iya sih Ini gak ngomongin apa sih Tadi lagi ngomong dia lebih suka naik burung Naik burung-burung Bukan naik burung dong Naik burungnya seharusnya pul lagi Aduh Gede banget Oke dong kalau gitu Terima kasih Alia ya Oke kak Ada rencana deket gak? Ada rencana deket apa? Ada rencana deket sama sampe Ada rencana dalam waktu dekat ini gak Mau berpergian naik pesawat lagi? Oh rencananya sih Mau ke Palembang sih kak Insya Allah bulan depan Wah Ya empe-empe bener ini ya Iya Iya enak banget Nah itu kamu bisa beli kapal selem beneran Kalau gitu Makasih sayang ya Bye-bye Bye-bye Terus aku mau sering Kalo liat konser Usumo Berkali-kali Berkali-kali Konser Metallicain dulu Terus Konser Oh banyak kok Nah makanya dulu tuh sebenernya Konser underground banyak banget dulu Berantem terus Iya iya Kenapa sih tuh Kepada berantemnya Senggol-senggolan Lagi mosing Lagi Lagi body contact gitu Body contact Body contact Body contact sama body builder Beda kali Pak ya Aduh Mungkin ini juga kali ya Kalo ini kan rapper-raper gitu Ya kan Tergantung sama lagunya juga kali ya Kan kayak Gak mungkin ya kalo misalnya Acara jazz Terus rusuh gitu loh Pak Ya mungkin aja Oh mungkin Mungkin lah Apapun musiknya Kalo namanya rusuh Rusuh aja Nah apa kin Dia mah Lagi Liat ada bayi Wah Ya itulah kalo mudah Semoga kalo misalnya Nanti konser segera Di Indonesia Bisa terjadi gitu ya Ini gak rusuh nih Karena kan kita bener-bener kangen Sama konser ya Iya bener Betul sekali Itu Kenny Udah diem deh Yang nonton konsernya Celine Dion loh Ih gue nonton Coldplay Celine Dion Backstreet Boys The Westlife Aduh deh Saya Gina sama Kenny Di Prambors Radio Dan kita lagi mau cerita nih Kalo mudah Adakah yang hidupnya lagi Aneh-aneh Atau gimana gitu Maksudnya aneh-aneh Itu gimana sih Ya maksudnya Ada yang mau diceritakan loh Aneh-aneh Ente-enteh Aneh aman Yang penting bahagia lah Yang penting Aneh sehat Aneh sehat Aneh sehat Aneh sehatmu Lo ente-nya gak adek Jangan gue doain buat diriku sendiri Eh Gina nonton June ya kemarin ya Ih bagus banget Tapi katanya agak sedikit ini Apa Boring gitu Ih kalo gue secara Ribadi Gue gak ngerasa boring sama sekali sih Bener-bener kayak Pak lo harus nonton Bagus banget Lo pake minyak wangi Gue minyak wangi nih loh ke mic gue Bagus banget Kayak gambarnya Bagus Terus musiknya bagus Aduh enggak gue gak bosan sama sekali Dindandun Dindandun Boleh gak gue nyanyi lagi Karena lagu Lagu itu yang bikin suara gue bagus Cuma itu Oke gak masalah Lo belum nonton Belum kan lo Belum Tapi lo nonton Hitchman lo belum Belum Udah dong Lucu kan ya Lucu banget Aduh yang terakhirnya tuh lucu banget pak Iya Maksudnya film itu kayak menyenangkan gitu Ditonton kayak Iya bener Action tapi lebay gitu kan Iya 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 Lo udah nonton Last Night in Soho belum 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 Nonton deh Bagus Awalnya pasti kayak Apes Yang udah ada Udah Terus tapi begitu terakhirnya Ih sial Ternyata begini lagi Oh sial Karena ternyata plot twist banget Bagus lah pokoknya Ah bagus lah Amin Udah gak udah nonton ini belum Pocong juga Pocong lo Nanti akan di remake lagi Oleh Hollywood Kurang asal ya Eh remake mulu pak Emang yang pertama Yang pertama udah bagus Cuma nanti akan di Edakan internasional aja Harus dibuat remake Diulang lah Jadi kalau disana Nantungnya jadi poci Juga tetep Pocong juga Tapi ini memang dia mengambil Nuansa Indonesia juga Papa nanya pak Kalau pemain yang dari Yang pertama Di ikut sertakan lagi Apa gimana Oh gak gak Sama sekali gak ya Oh gitu Nanti untuk jadi Peran gina Kunturan anak apa Bondol Kunturan anak bondol itu Nanti Natalie Portman yang main Oh bagus banget Naik derajat Nging Nyikik Paran Natalie Portman Dikasih lihat Ini dulu yang main ini Ih amit amit Dia bilang gitu Aku cancel dia nih Akhirnya gak jadi main Di Prambors Radio Jam 8 nih guys Yes Jam 8 Oke terus ada apa nih Jam 8 nih Kalau boleh tau nih Oh baru jam 8 nih Ini yang pegang rundown Cuman gue doang Ini jam 10 ya Nggak Nggak Ini kan hanya perasaan lo aja Karena kita berasa kayak Udah mau pulang aja Padahal memang Karena besok ini kan weekend nih Udah kebayangnya Kita mau outing Ntar kan siang Ah lunya aja gak pernah Mau ikut dianakin Gimana gak pernah Mau dong pak Enak-enak Ya kan lu bilang Enak banget cik kalian Lu itu dianakin Gak mau diajakin Gak mau Gimana mau enak Iya sih Kalau dianakin Enak ya pak Ya pasti enak Kalau dianakin Kalau dianakin Gak enak Ya memang enak Guys Nanti bakalan ada Rejojum ya Aduh Rejojum nih guys Oke Rejojum Karena ini kan hari Jumat ya kan Dan sebelumnya Ada dugong dulu Masak sendiri Sama after school Weekly Masih Eh tau deh Is Terakhir pacaran kapan Is Aku jujur gak pernah pacaran Sih Sama sekali Baru sih ya Gak pernah pacaran Kenapa Jalan-jalan doang Tapi gak pernah jadi ya Jadi kayak cuman Ngedet doang Tapi ujung-ujungnya ya Udah gitu Nah kamu sendiri Nyari-nyari pasangan Kayak apa sih Kalau aku tuh Sebenernya pengennya sih Sama-sama udah kerja ya Karena aku kan Udah kerja juga nih Terus pengennya sama Terus Yang umurnya Gak beda jauh lah Ring 24 sampai 28 Hmm Oke Terus yang hobinya tuh Jalan Kulineran Karena aku suka Kulineran sama jalan Traveling gitu Kak Kamu katanya suka cowok Yang hobinya Nyemilin musang ya Bener gak sih Aduh ya ampun Aduh Agak susah tuh ya Nyari-nya Nyarinya sih gampang Cuma nangkepnya kan ribet ya Oh iya bener Baru cemilin atuh-atuh Caranya gimana Gini Coba ayo Kalau menurut gue sih Musangnya udah keburu lari Sebelum lu cemilin ya Lagi ini emang gak nangkis-nangkis Nah Gak nangkis-nangkis Awas Awas Lu yang mulai duluan Nanti kita akan pakai mesin kita Dari Jerman ini Untuk mencari jodoh buat kamu ya Siap Ditunggu Ya kamu sendiri kelebihannya apa nih Aku itu orangnya Apa ya Bisa dikatakan Punya banyak topik obrolan Oh Jadi kamu gak bakal mati ide lah ya Iya Sebentar Jadi kalau si cowoknya itu diim Aku bisa ngobrol banyak hal Terus bisa ngajak dia Ke tempat-tempat yang belum dicobain Terus Apalagi ya Aku anaknya Ibaratnya senang bergaul gitu deh Jadi punya banyak temen juga Terus Baki kek deh orang jadi Wih baki kek Oke kamu easy going gitu ya Iya easy going gitu Oke lah Nih kita harus cariin Yang bener-bener pas nih buat kamu Soalnya kayak kamu seru banget orangnya Iya Betul Oke lah Udah ada pak Ada Andi sih Andi juga gak pernah kehabisan topik ya Kayaknya ya Nanti setelah ini dong Setelah ini kita pilih Karena mesin kita nih Loadingnya agak lama ya Dari mana pak Kalau boleh tahu Loadingnya terus kita sejam dua jaman Lama banget Enggak gini pak Itu baru nyalain on-off doang ya Pak yang dari pasien dari Jerman Biasanya canggih banget loh pak Lah iya ini agak lama Karena kita belum tahu bener Cara nyalainnya Oh gitu Karena kan listriknya beda Jerman sama sini Jadi ada Iya sih bener sih Iya Pakai trafu DGTM di Prambors Radio Kalau muda Nih kita udah menemukan jodoh Yang mungkin ya Mungkin Mungkin berjodoh gitu Siapa? Ada Rizky Halo selamat pagi Rizky Halo selamat pagi Kak Wih Rizky nih dari suaranya mantep nih Ki Coba ceritain dong Kamu tuh orangnya kayak gimana Terus cari pacar yang kayak gimana gitu Kalau gue sih Gue sendiri Yang gak aneh-aneh Yang Gak posesif lah Salah satunya Terus juga Yang Gimana ya Yang biasa-biasa aja lah Gak muluk-muluk lah Oh maksudnya ini Lo atau ceweknya yang lo cari? Dua-duanya Jadi lo gak muluk-muluk Terus gak cari cewek yang muluk-muluk Yang normal-normal aja lah semuanya Oke deh Gini deh gak usah lama-lama Langsung kita sambungkan ke Is Gimana Pak? Coba Tapi ntar dulu Kamu punya kelebihan apa nih? Saya Punya kelebihan Kelebihannya Kalau udah sayang Susah lepas Pak Itu doang sih kelebihan saya Pak Kalau udah sayang suka lepas Susah lepas Oh susah lepas Ya udah bagus berarti Maksudnya kalau sayang susah lepas Yang susah lepasnya Kamu susah lepasin Dia dong Atau ceweknya susah lepasin kamu Kalian ngobrol deh Ini ada telepon penting Sebentar ya Ya ampun Sibuk banget ya penyiar-penyiar Yaudah kalau gitu langsung ngobrol sama Is yuk Halo Is Halo Coba tuh Coba di Sapa Halo Rizky Salam kenal Halo Iis Salam kenal Nah Yaudah sekarang Is kasih dua pertanyaan Rifki Kasih dua pertanyaan Rifki duluan Rifki Oke boleh Oke boleh boleh Oke Kalau dari gue Makanan sih Karena gue suka makan pedas Gue pengen nanya nih Kalau Lo suka makanan pedas Atau Makanan manis Kalau gue sih sebenarnya Tipikalnya bisa keduanya sih Jadi kalau lo mau ngajak Gue makan pedas Ayo Makan manis juga Ayo Gue anaknya koy aja sih Makan pedas tuh kayak bakso Gitu ya Bakso pedas Udah enak Gepraks Kalau Rifki gimana? Apanya nih yang gimana? Enggak lu suka makanan apa Gimana sih lu? Sabar Sabar Menanggapi tadi sih oke sih Iis Oh jadi lu bisa juga gitu ya Oke sekarang Iis Oke Rifki saat ini sibuk apa? Kerja atau kuliah? Sibuk apa? Kalau gue sih ya sibuk Menyibukkan diri sih lebih tepatnya Biar gak punya pikiran yang aneh-aneh gitu Bukan maksudnya lu kerja atau apa Yang bener ya Rifki Iya Rifki cengengesan aja nih Kerja atau apa gitu loh Iya gue kerja Gue kerja Oke Sibuk kerja sih sekarang Gitu Lagi mengurangi main Lebih fokus ke kerja Mantap Mantap Laki-laki harus seperti itu Bagus Rifki Pertanyaan lagi buat Iis Kalau Gadget banget Atau gak gadget banget Kalau gue sih Tergantung sih Kalau lagi kerja Itu gadget banget sih Tapi kalau lagi Habisin waktu berdua Ya Ngobrol fokus ke lo aja Kalau misalnya Ngomongnya sama lo Quality time ya Yes Quality time gitu sih F-A-N-D-Y-S-H A-N-D-Y-S-H Ribut-ribut Iya underscore Empat kali Underscore Waduh A-N-D-Y-S-H Underscore Empat kali ya Underscore Empat kali Kalau Christine Eh siapa Salah Indah Indah Salah juga Iis Iis So tall Iis apa Kalau aku N-I-I-S-D-Y-N-T Digabung Iis D-Y-N-T D-Y-N-T Iya Tuh coba dicek aja masing-masing Terus DM-D-M-an Kalau jadian lagi Kalau jadian Atau ada hubungannya lebih serius Kabarin kita ya Karena kita senang bisa membantu Terima kasih ya Thank you Thank you Rizky Bye-bye Di Prambors Radio Viral 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 Apalagi Itu adalah ciri dari Prambors Radio Pacar terpesona Leonardo DiCaprio Ini reaksi Jeff Bezos Gimana sih nih Gua cuma bacain headline-nya doang Nih Gina Gina Jago deh Baca headline dia jago Kan dia lambe Viral Viral Pacar terpesona Leonardo DiCaprio Ini reaksi Jeff Bezos Gimana sih Jodlnya gak bener Gimana sih lu Emang galahnya itu Viral Viral Pacar Leonardo DiCaprio Terpesona Reaksi Bezos Jeff Ini Itu Baru Bener Dari tadi lu Kalau ngomong kayak gitu Kenny Baca berita kok gak jelas Lu gak bisa baca berita Kata sekolahnya dulu Komunikasi lu Tapi yang bener tadi Pak Dedy ngomong begitu Nih Gua bacain aja ya Jadi pendiri Amazon Jeff Bezos nih Merespon video viral Sang pacar Yang sedang menatap Aktor Leonardo DiCaprio Dengan meseranya Tapi gak kalau Kalau liat di videonya sih Pandangan matanya kayak Penuh makna gitu ya Tapi kayaknya bukan Bukan mata Dia kayak ada sesuatu yang Ini majukan gitu loh Eh tapi ya Gin Lo kalau misalnya bisa milih nih Kan Jeff Bezos Orang terkaya Maksudnya salah satu orang terkaya Di dunia gitu kan Lu lebih pilih kaya kayak gitu Atau ganteng kayak Leonardo Aduh berat lagi Leonardo juga kaya lagi Iya kaya Tapi kan bukan yang terkaya pak Iya sih Nah coba Tapi Jeff Bezos juga gak jelek Jelek tuh cakep Maksudnya jelek tuh gimana Karena manusiannya jelek Diciptakan Iya sih Gina Enggak tapi maksudnya Jeff Bezos juga keren Cakep itu Tapi Gina ya pak Menurut ini penelitian pak Dia pasti lebih milih Yang cakep pak Iya lagi Hilos kan waktu itu Dipilih karena cakep Karena cakep doang Iya lagi pak Iya lah orang Kinosa Ada isinya Ada pak isinya Belum pernah bongkar sih Gue udah gak cita Dari orang-orang Kalau enggak Sekarang Gina ya Kalau pilih yang kaya Gina udah dimana pak Dimana Dubai Eh Cukup Lo bilang Kinoy Eh Kinoy Kok Kinoy tiba-tiba Si Kinos Si Kinos apa Lo bilang ada isinya Belum buka aja lah Kan gue denger cerita dari Apa cewek-cewek segala macam Dupada tau Oh Allah Wow 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 Ya begitulah kehidupan ya guys Ya jalanin saja Lihat sekarang Gina Penuh semangat Enggak bahagia kan Enggak bahagia Enggak bahagia Enggak bahagia kan Mengomongin orang Di sana nih Kalau waktu itu jadi tuh Soalnya nih OLX Autos Siap untuk beli mobil kita Dengan cepat Nyaman dan aman Karena tersedia Di 100 lokasi Di 10 kota besar Indonesia Mobil kita bisa langsung laku terjual Cuma dalam 1 kali kunjungan loh Terus ada tim ahli juga nih ya Yang siap membantu Memeriksa mobil Secara keseluruhan Dan transparan Pokoknya Proses penjualan Bisa dilakukan dengan aman dan nyaman Di lokasi OLX Autos Dan tim home inspection Siap datang juga nih Ke rumah lo kalau mudah Tapi tenang aja Tim mengikuti protokol kesehatan Selama proses berlangsung Oh iya Pembayarannya juga dilakukan langsung Setelah mobil terjual ya Sesuai harga pasaran Dan sesuai kondisi aktual mobil kita Yuk langsung booking aja sekarang Di www.olxautos.co.id Atau hubungi 150-264 Jual mobil di OLX Autos Jujurly aman GTM di Prambors Radio Guys Hari Senin besok Gue bakal ketemu sama cowok yang gue suka itu Hah? Kan udah ketemuan kemarin Iya ini ketemuan lagi Ini dia yang ngajakin Iya dia kayak ada acara gitu kan Oh bukan kayak spesial Ngedate berdua Bukan Waktu itu dia udah ngajakin Mau minum kopi bareng Eh terus dia bill Ya sedih Kalau gue sih jadi lo Abis itu gue gak dateng-dateng lagi sih Dia nge-bill gimana? Dia bilang kayak Temen-temen gue dateng nih Dari luar negeri gitu kan Terus? Terus kalau mau lo balikin lagi sama mantan Lo terus lo beliin buku tutorial Buat apa pak? Tutorial apa pak kalau boleh tau? Ya untuk mengambil hati wanita Oh cara ber Apa? Apa ya? Berbudi pekerti baik terhadap wanita Nah itu yang penting Kuat mulit gue menemukan kata-kata Ya Beneran Kenny bahagia Kenny ya Terima kasih ya pak Desa and Gina in the morning Kembali lagi di jam 9 ini Ada Desa Gina sama Kenny di Perambors ya Oh my god Powerat Menjadi pria terseksi 2021 Majalah People ya Siapa? Siapa? Powerat Siapa tuh? Ji 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 Powerat gak tau dia Oh and men Jadi Powerat Powerat namanya Power Powerat Jadi saya Powerat ya Masa Powerat umur 52 Serius? Sexiest man Kok tuwir tapi cakep Sexiest man Ini versi majalah People Nagina Ini pernah terpisah Sexiest women live Versi majalah Pipa ya Aduh majalah Pipa Jadi saingan-saingan Gue tuh sama Apa namanya Yang suka di TV-TV iklan ya Ada merek-merek Pipa JPC JPC Nih Ada lah yang suka masuk TV Waspat Supralon Triliun Supralon Ini gue cari di Google Merek Pipa Ada Rucika Ada Mas Pion Kalo Pralon tuh sebutannya Siklif waktu jaman SMP Pralon Aduh Pralon Kenapa dipanggil Pralon? Karena kayak Pralon Kayak Pipa dong Ya Kayak Pipa sih Oh gitu Enggak usah dibahas lah Yaudah nanti kita ngomong soal Powerat ya Yang terpilih menjadi Pria terseksi tahun ini Setelah Beringas Harry Styles Jadi CEO Sama BTS Permission to Dance Kembali lagi bersama saya di Beringas Berita Ringan Namun Panas Kabar datang dari penyanyi sekaligus aktor Harry Styles Pelantun Hits Watermelon Sugar itu Santer digosipkan segera merilis produk makeup dan parfum sendiri Dokumen tersebut menjatumkan nama Harry sebagai direktur perusahaan baru bernama Police S-Holding Limited Perusahaan ini akan menawarkan produk makeup dan wangian Gue jadi Harry Styles Gue jadi karyawan gue ya Gak ada peran karyawan disini Gue udah jadi perusahaannya aja Ya kan perusahaan Tapi kan ada karyawan Masa perusahaan gak ada karyawan Oh gue jadi customer makeup sama wangian deh Yaudah deh Masuk ke ruangan gue ceritanya Reka deh Selamat pagi Bisa ketak dulu gak mbak? Oh iya Tok 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 Bukan pala saya Pintu Pintu Makanya saya liat kok pintu bulet gini ya Sakit dong Iya Ketok pintunya Masuk Buka dulu dong pintunya Itu kan pintu kaca Maksudnya gak kedengeran ngomong apa Ini kaca ya gak kedengeran ya Oke Gak kedengeran Sebentar ya saya dorong dulu ya Edeh adeh adeh Malah dorong angkot lagi Dorong pintunya dong Angkotnya pas jalan lagi Jadi saya nyusruk gini loh pak Selamat pagi Ya silahkan Bapak Harry Iya dong Harry Potter Bukan Saya Harry Heboh sendiri Oh ya ampun Potes dari tadi bapak kayak sibuk Gak jelas ya Anda ke ruangan saya mau ngapain? Saya itu Kesini Mau minta tanda tangan Oh ini fans ya? Bukan Saya karyawan Oh karyawan Iya Ya silahkan mana Nih Buat siapa namanya? Ah belum saya bikin lagi suratnya Sebentar ya Lah gimana sih? Apa ya? Saya lupa Berkasih tinggal Anda bagian apa sih? Saya tandainnya bagian mana? Saya dari bagian Nemu gak? Kalau gak nemu kasih tau Belum ketemu ya Saya pengen cari yang lucu Tapi saya gak ketemu Anda pikir ini perusahaan Becana-becana Saya serius nih Oh ini perusahaan serius ya? Ini menjual apa nih pak perusahaannya? Lah gimana sih karyawan? Gak tau bujualan apaan? Saya baru Saya juga baru Oh jadi kita sama-sama baru Coba produk ini kamu tes dulu Kira-kira Bagus gak di pasaran nih? Yang mana nih pak? Ini parfum nih coba Baunya kayak remason ya pak? Anak jaman sekarang kayak ngerti remason pak ya? Ngomong basem kayak gitu Kalau mau dilucuin tuh bisa basem Minyak amir gitu Maaf ya Nyebut merek remason Saya kenalnya remason Remason merek ya? Iya lah Bukan itu nama bulenya dari balsam? Bukan Oh bukan Lih coba seperti lagi di tangan nih Coba ya Gimana enak gak? Enak sih pak kalau menurut saya Enak ya? Baunya segar-segar gitu ya Segar sih pak Kalau buat di pagi hari nih bisa Membuat mata-mata melek sih Coba ini ada produk makeup Coba kita coba juga ya Oke Jangan ditaburin ke muka langsung begitu Ini ada sponnya Kau ngerasa kayak falak ya pak Ada sponnya Oh ada sponnya Tuh Oke bob lagi pak ya Saya udah mikir kesana lagi Cuma saya aja malas ngomongin ya Ini perusahaan ini kok cuma dua orang kita doang ya pak? Kamu tuh karyawan pertama saya Oh Iya saya juga baru kebetulan ya Mau rekrut yang lain gak pak? Se far sih kebijakan perusahaan belum ada ya Oh jadi saya sendiri aja Karena kita lagi efisiensi budget Bapak baru jadi direktur Saya baru jadi karyawan Udah efisiensi budget aja Iya maksudnya itu untuk merekrut karyawan lain Lagi tuh belum ada budgetnya Oh gitu Jadi baru kamu doang Oh Lalu muka saya kayak main karambol gini Terus diapain nih pak? Di lap dulu pake lap tuh Lap apa? Tuh lap bekas oli tuh Ada maskara Iya Dipake tuh ada Saya lebih suka mas Joko daripada maskara Waduh Kayaknya mata kamu nih kurang estetis Terus saya punya bulu dada Tuh coba taro di Aduh ya Buat extension kali ya Aduh-duh saya gini sama Kenny di Prambors nih Jadi kalau muda Akter Hollywood Paul Rudd Baru aja dipilih ya Sebagai pria terseksi 2021 Atau The Sexiest Man Alive Majalah People Nah dia kan umur 52 ya Tapi tahun-tahun lalu tuh juga seksi-seksi sih Kayak ada Michael B. Jordan Terus ada John Legend Idris Elba Dwayne Johnson pernah juga Ya kan Bahkan Tom Cruise kalau gak salah Dia itu pas umur 27 terpilih tuh Menjadi Sexiest Man Alive Tom Cruise mah ya Udah lah ya Desta masuk gak sih Desta gini? Masuk tapi Majalahnya ya lokal Iya Dan Judulnya apa tuh Pak? Hai Oh ini ya Halo hai-hai doang Gue juga pernah masuk dulu Ah gaya lo Ah elah lo Lo gak disampul aja kagak lolos lo Agak lolos ya Allah Lo kan Truebus juga pernah again Nah itu lolos Waktu itu Halo kita perkenalkan model Truebus Indonesia Karena dipilihkan muka lo kayak tanaman Aduh Bukan gue kayak jambol tau lo Kayak pakcoy tau gak lo Kayak pakcoy Kayak apa gitu? Kayak apa? Apa? Kayak jambol Itu ada tanaman Jambolong Oh jambol 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 mahal tuh Mahal kan tuh Tapi kan Kayaknya Ya gue gak tau musiman Musiman atau enggak sih Cuman beberapa tanaman kan ada musiman tuh Iya sih Lombang cinta lo kurang mahal apa? Ah itu betul Apa yang bapak sampaikan Kalau saya setuju Kalau kamu tidak setuju Tidak apa-apa Gue tuh lagi nyari pohon buat rumah baru gue kan Pohon apa? Ya pohon yang teduh yang gede segala macem gitu Kalau pohon maaf mau gak pohon maaf? Mohon itu Eh gue saranin lo pake pohon beringin deh Tapi beringinnya beringin yang udah tumbuh ya Yang kira-kira mungkin udah hidup kayak 50 tahun gitu Rumah gue kemakan ntar sama beringin Mada-ada aja lo Tiba-tiba akar-akarnya pada keluar Di kamar mandi Halo teman-teman Kita gak lagi ngomongin tumbuhan Kenapa itu pohon sering jadi kayak orang-orang kayak ini lah Apa? Kalau udah tolong Kayak kasih apa ini kan Pohon beringin sering berdoa Atau kasih sesajian gitu loh Iya benar Atau meminta Kenapa? Kenapa coba? Karena namanya pohon beringin Beringin Aduh beringin Bapak bagus sih korelasinya ya Udah Kenapa kalau pohon Kamboja itu cenderung Apa? Tolong Pak Cenderung ada di makam-makam Kamboja Karena apa ya? Kamboja Bukan Apa dong? Karena mereka ini apa Banyak ditanam Di makam Kam? Di taman di makam Kam-kam Oh makam Gue lanjut Enggak-enggak gue tadi ngasal sih Wow 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 Nah mendingan Langsung aja kita masuk ke topik yang beneran nih Topik yang apa? Lupakan semua yang tadi kita ngomongin tumbuhan ya kalau muda Karena pertanyaannya adalah Lo setuju gak sih kalau orang seksi itu terlihat dari matanya Dari matamu 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 Ya matamu Gue emang suka sih kalau misalnya cowok tuh kalau lagi ngomong liatin mata gitu Kayak menurut gue seksi Yang maksudnya? Yang ada lo kesirep kehipnotis Tau lo Iya Dia suka model-model Romy Raphael Dia artinya tuh fokus sama kita Oh artinya fokus sama kita Udah deh Nanyain aja ke kolom muda ya Di 021-728-00438 Atau at Prambors Dengan hashtag DGITM Yo Gue kira-kira nih di Prambors Radio Setelah tadi Paul Ra terpilih menjadi pria terseksi ya Karena matanya tuh tajam banget deh Nah lo setuju gak nih kolom muda Kalau orang seksi itu Atau cowok seksi Atau cowok seksi Itu dilihat dari matanya Ada Elin Kenapa pak? Elin silahkan dibaca Enggak apa-apa Ada Elin katanya gini Dari pikirannya sih kalau gue Soalnya gue tuh suka banget sama cowok yang pintar Ada Ahmad tuh gin Baca gin Ahmad Ahmad Kalau gue sih lebih milih cowok ganteng ya Biar pede kalau mau digandeng kemana-mana Enggak kok Tanyaannya bukan itu Apa sih? Yang mana sih? Gue salah baca lo Yang mana pria seksi Itu tapi kapan? Gue salah Lo kangen ya sama yang Dubai ya? Itu salah Kita lagi ngomong apa sih? Yang seksi Lo Lo baca Twitter apa ya gue tanya Oh Gue salah Gue salah baca Twitter ya? Sekarang dari Syafruddin nih Oh Ini dia berapa sih guys? Ya Allah Tahu ya Namanya tuh perambos banget ya Syafruddin Ahmad Ahmad gak apa-apa lah Ahmad Teresa kan Iya-iya Tugin Oh Farruddin tuh Oke Syafruddin Jadi Audrey 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 kayaknya Enak Setuju gak kamu kalau pasangan Atau lawannya ini Silihat dari matanya itu Seksi Itu setuju banget sih Kak Soalnya kan kita Ngeliat orang Kalau ngomong gitu Pasti matanya dulu Gitu loh Dari matanya Oh iya bener sih Betul Baik-baik bisa kesirup Kalau ngeliatin mata terus Kalau kamu liatin mata tuh Apa yang kamu dapatkan Apa? Yang kamu bikin orang beda-beda tuh apa? Aduh Kan kalau misalkan Dari mata kan Kelihatan Orang itu Tertarik Setidaknya tertarik Untuk ngobrol sama kita Atau enggak Iya sih Karena kan memang Mata ini Mata ini Punya abang Dadah Dadah Lu kan sudah masukkan dari Andi Iya Iya Masukkan dari Andi kan Iya Iya itu Yaudah kalau gitu Tapi Audrey sekarang Punya pacar enggak? Ada Kamu juga suka Natap matanya ya? Atau natap yang lain Kalau sekarang? Iya Sukanya Matanya dia dong Oh Yang lain tuh gimana tuh? Maksudnya menatap tangan Kaki Kumis Jenggot Gitu loh Teman-teman Aku perlu bantuanmu Tapi aku tuh suka deh Kayak cowok-cowok yang ada Kumis-kumis tipisnya Jadi jangan tebel banget ya Mas tuh cool dong Yang tipis-tipis gitu Teko-kowek Teko-kowek Di pinggir kali Bukan kodok Bebek juga kodok Oh kodok Ada kodok Teko-kowek Teko-kowek Di pinggir kali Mencari makan Ya maaf sih Mengetahui Mencari makan apa, Ndi? Setiap hari Bukan wek-kowek Teko-kowek Teko-kowek Buka dong Tekoyak itu Ah malus ngomong-ngomong Aduh jatuh Daging gue tekoyak nih Aduh 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 Aduh